Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmikan bendungan Sindang Helah di Serang, Banten. Bendungan ini dibangun sejak 2015 lalu, akhirnya rampung dan siap difungsikan. Kehadiran bendungan ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengairan irigasi bagi kurang lebih 1.289 hektare sawah. Selain itu bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik yang bisa menghasilkan 0,40 MW tenaga listrik. Alhamdulillah pada hari ini bendungan Sindang Helah yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Yang pertama, bendungan ini akan meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan kapasitas 9,3 juta meter kubik, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare sawah yang ada di Serang dan pada umumnya di Provinsi Banten. Dari Serang Banten, Tim Liputan melaporkan. Sindang Helah, Provinsi Banten.